Intro Hai, pada vlog kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang perjalanan saya dari Palembang ke PT Oki Palm & Paper yang terletak di Sungai Baung, Oki, Sumatera Selatan Perjalanan dimulai dari dermaga BKB dan memakan waktu kurang lebih 2 jam Sepanjang perjalanan mengarungi Sungai Musi, kita disuguhi pemandangan yang indah Kita dapat melihat jempatan Ampera, Pasar 16 Ilir Jempatan Musi 4 Pelabuhan Bumbaru Dan kita juga dapat melihat pabrik pupuk Sriwijaya Terkadang mesin tempel pada speedboot menggulung sampah atau enceng gondok di sungai Hal itu mengakibatkan speedboot harus berhenti dan membersihkan baling-balingnya dari sampah yang menyangkut Sepanjang jalan, kita juga akan melihat beberapa desa yang terletak di pinggir sungai Sepanjang jalan, kita juga akan melihat beberapa desa yang terletak di pinggir sungai Speedboot ini menggunakan 2 buah mesin berkekuatan 200 pk Dengan kapasitas menumpang kurang lebih 40 orang Di perjalanan ini kita melewati penangkaran gajah Dan kalau beruntung kita bisa melihat gajah yang berada di sungai Kami sudah berlayar kurang lebih 1,5 jam Itu artinya sedikit lagi kita tiba di sungai bang Akhirnya kita sampai juga, pabriknya sudah kelihatan Welcome to Sungai Bau Saatnya masuk pabrik dan mulai bekerja Kali ini kita akan melakukan perbaikan 4 unit crane milik PT. Oki Pulp & Paper Pekerjaan telah selesai dan sekarang waktunya pulang Di perjalanan pulang kali ini Kami menyewa 1 buah speed kecil bermesin 40 pk Yang berkapasitas kurang lebih 7-9 orang Jangan lupa like, share dan subscribe ya Di sepanjang perjalanan kita juga dapat melihat beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit. Memasuki sungai Musi, ombak semakin kencang sehingga kami semua menjadi basah. Terdapat beberapa pelabuhan sungai di Palembang. Salah satunya pelabuhan sungai di sini. Saat ini kita melewati Pulau Kemarung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Akhirnya sampai juga di Palembang dalam keadaan basah. Itulah perjalanan saya dari Palembang ke PT Oki Pump and Peppermint di Sungai Bau. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.